Apa isinya cuma masalah keluarga semua ini? Ini yaudah pokoknya dibahas saja. Jadi sebelum masuk jadi keluarga bagi dari Rasulullah Muhammad SAW. Qalal alusi aslu atasrih antar'aq al-gibil. Lepaskan dengan baik. Seperti kalau orang ingon-ingon merawat kambing, merawat saki, merawat untak, merawat kerbau. Itu disebut al-an'am. Itu yang paling sempurna adalah jadi punya kelapangan buat lepas. Ya gitu. Lepaskan dengan keleluasaan. Itu. Bapak-Ibu nyomongin ya. Bila memang jadi itu sudah menjadi titik terakhirnya, lepaskan. Jangan digandolin buntutnya, digandolin ininya. Itu nyiksa. Namanya jawabannya diperlihatkan Allah SWT. Dan satu kali. Baik ibu. Ya. Sarohan jamilah. Apa makna sarohan jamilah? Aytolakam bil ma'ruf. Lepas dengan baik. Ya. Dengan. Bukan langsung. Matanya melotot. Semua jadi permasalahan. Masing-masing pasang kuda-kuda. Kemudian masuk kepada mungkin pengadilan. Wih luar biasa. Dhamadim ulaka Allah. Nggak islami banget meskipun orang muslim. Gitu loh. Iya. Jadi. Kalau mau melanjutkan dan menahan. Maka dengan cara yang baik dan dengan baik. A'shiruhun nabil ma'ruf. A'uferikuhun nabil ma'ruf. Atau kalau pisah. Pisah yang baik. Meskipun pisah yang baik pun juga disini. Menyakitkan. Makanya disitulah. Disunatkan ada mut'ah. Kalau mut'ahnya pedih. Itu nggak terlalu sakit. Dih. Meskipun kamu pisah sama aku. Tapi ini ada teman saya. Dia lebih baik dari aku. Jadi lebih kaya dari aku. Ini buat kamu. Terus dipelajari. Yowis mas. Nggak apa-apa. Aku pisah sama kamu. Wah luar biasa. Tapi ada nggak begini ini jemaah. Ada nggak? Orang muslim nggak ada. Kalau ada membuat gue aja. Ya kan begitu kan? Iya. Baiknya yang dimulakan Allah SWT. Ya bahwa perumah tangga adalah Menahan dan kumpul dengan baik Atau melepaskan juga dengan baik. Luar biasa surat Al-Bakrod 229 Pelepasan yang baik adalah dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut omongan, tindakan, luar biasa. Dan sama sekali tidak mengandung, menyakiti secara ucapan. Apalagi secara fisik. Pisah aja udah sakit. Masa ditambah sakit mulut. Kemudian sakit fisik. Ini luar biasa. Ini makna yang ada. Bapak-Ibu memang waktu sedikit ya. Kalau mau dibaca beneran. Itu dapetnya cuma satu halaman. Oke. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tidak ada masalah. Ini adalah jadi mukaddimah. Saya di pertemuan. Di penghujung. Jadi bulan syokban. Bagian dari melengkapi wawasan kita. Pribadi, keluarga, kerumah tanggaan. Dan kemasyarakatan. Untuk memasuki bulan Ramadan. Dengan penuh berkah, ibadah, dan seterusnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Dan bila ada pertanyaan, sharing di luar tema. Juga dipersilahkan. Tidak ada masalah. Wallahu'alaam bis solat. Silahkan. Dan bila ada masalah. Dan bila ada masalah. Dan bila ada masalah.